Halo Teknolovers, jika bicara soal sosok Brigjen Krishnamurti, tentu tidak asing lagi di telinga kalian. Ternyata sosok yang pernah jadi sorotan publik dengan berbagai kontroversi ini mempunyai seorang adik yang berprofesi sebagai prajurit TNI. Bahkan nih, sang adik telah menyandang pangkat Brigadir Jenderal Bintang 1 lho. Lantas bagaimana sosok saudara kandung Brigjen Krishnamurti ini? Yuk simak video fakta kakak beradik Krisna sambangi pangkat Jenderal berikut ini. Siapa yang tidak mengenal Brigjen Krishnamurti? Sosok Brigjen Krishnamurti pernah sangat populer lantaran keterlibatannya dalam penanganan peristiwa pengeboman yang terjadi di kawasan Sarina, Jakarta Pusat. Saat itu, Brigjen Krishnamurti ikut serta dalam penyerangan terhadap teroris. Penampilannya yang tampil juga menarik perhatian. Brigadir Jenderal Polri Krishnamurti sendiri saat ini menjabat sebagai Karomisinter Diphubinter Polri, atau Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian yang bertugas membantu Kombes Polri dalam menyelenggarakan kegiatan nasional sentral Burel, atau NCB, dan Interpol untuk memerangi kejahatan internasional atau transnasional, melakukan misi internasional dalam misi kemanusiaan damai, dan mengembangkan kapasitas manusia membantu pelaksanaan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Diketahui posisi itu dipegangnya sejak 21 Juli 2017 lalu hingga kini. Pria Tampak, seorang Jenderal Bintang 1 Polisi ini lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1991 dan dikenal sebagai detektif berpengalaman. Karirnya tentu sudah banyak malang melintang dalam dunia detektif, dalam, dan luar negeri. Bahkan pernah bertugas di jajaran PBB. Seperti Krishna, adik laki-lakinya juga memiliki karir yang cemerlang dalam dunia militer. Pria bernama Muhammad Fajar ini adalah lulusan Akademi Militer dari kecabangan Infantrik Kopassus tahun 1993 dan telah menyandang pangkat Brigadir Jenderal Bintang 1 yang sama dengan kakaknya, Brigadir Krishnamurti. Tak kalah dengan sang kakau, Brigjen Fajar juga banyak menyambangi jabatan mentereng di militer maupun non-militer. Di antaranya, yakni ia pernah menjadi Kepala Departemen Mipatek Akmil pada tahun 2013 hingga 2014. Komandan Grup 1 Kopassus pada tahun 2014 sebagai korps pri kasat pada tahun 2017 sampai 2015 dan diangkat menjadi Komandan Pusdikpasus Kopassus pada tahun 2015. Ia bahkan diketahui pernah bertugas di lingkaran Istana Merdeka untuk mendampingi Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2015 hingga 2016. Setelah lepas dari jabatan late night, Brigjen Muhammad Fajar diberikan tanggung jawab sebagai Komandan Rindang 4 atau Dipondegoro. Selanjutnya, pada tahun 2017, ia ditunjuk untuk mengisi posisi Paban 3 atau Siapsat Sobsat yang dijabatnya sampai tahun 2018. Pada tahun 2018, Brigjen Muhammad Fajar kemudian diberikan tugas baru untuk mengisi jabatan Panglima Korem 023 untuk mengawal Samudera dan Panglima Korem 031 Wira untuk Bima di tahun selanjutnya. Setelah itu, Brigjen Fajar menduduki jabatan sebagai Komandan Pusdikter Pusteran yang teritorialnya terpusat pada Angkatan Darat sampai tahun 2022. Dan saat ini, Brigjen Muhammad Fajar sementara mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Staf Divif II atau Kostrad sejak tahun ini. Di mana Satuan Kostrad ini merupakan satuan di bawah jajaran Kostrad yang tugas utamanya adalah memfasilitasi ke siapapun operasional Satuan Tempur Bawahan agar selalu siap melaksanakan tugas di tingkat strategis. Selain itu, sebagai prajurit berdarah Kopassus, Brigjen Fajar pernah bertugas di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya pernah bergabung dalam tim operasi militer di timur-timur. Tak hanya sang adik yang mengikuti jejaknya sebagai abdi negara. Ternyata, anaknya juga turut mengikuti jejaknya sebagai abdi negara dengan masuk dalam Akademi Kepolisian atau AKPOL. Melalui unggahan di Instagram pribadi miliknya, Brigjen Krishna Murthy pernah membagikan momen saat dirinya tengah melepas keberangkatan anaknya untuk menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian di kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam unggahan tersebut, tampak Brigjen Krishna Murthy dan istrinya berpose dengan merangkul pundak putranya yang terlihat memakai seragam pendidikan AKPOL. Diketahui nama putra mungsu Brigjen Krishna Murthy bernama Altauf Andika Krishna dan akan mengikuti pendidikan AKPOL selama 4 tahun. Selamat menempuh pendidikan 4 tahun di Akademi Polisi, doa orang tua menyertai, tulis Krishna dalam postingannya. Dia juga menambahkan, semangat menjadi abdi negara yang kuat dan tangguh namun tetap humanis, tambahnya. Dan baru-baru ini Brigjen Krishna Murthy membagikan momen bahagiannya kembali bersama anak dan istrinya. Dimana anaknya tampak dengan balutan pakaian pendidikan AKPOL. Namun dengan suasana yang berbeda, lantaran anaknya telah menyelesaikan pendidikan di sekolah AKPOLnya selama 4 tahun. Alhamdulillah ya Allah, anak negara, mengabdi untuk negara dan bangsa. Tulis Krishna dalam unggahan di Instagram pribadinya yang bernama atkrisnamurti underscore bd91. Banyak kemudian netizen yang memuji dan mengucapkan selamat atas selesainya Altauf Andika tersebut. Salah seorang menulis, generasi penerus bapak jenderal jadi polisi yang baik mas, tulis seorang netizen. Bagaimana menurut pendapat kalian terkait hubungan kakak beradik yang sama-sama memiliki prestasi gemilang di lingkup TNI Polri? Ditambah lagi sang anak juga mengikuti jejak Krishna Murthy. Semoga informasi ini menginspirasi kalian untuk ikut menjadi abdi negara ya. By the way, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax